Di akhir pekan lalu, dan kemudian kita tahu ada juga penjaga gawang Persija Jakarta, Andri Tani. Ya, ini adalah starting line-up untuk Indonesia. Kita lihat bagaimana hanya Setian David, Ilya, yang tak seperti ketika menghadapi Guyan, ya. Betul-betul saja, beberapa pemain juga dilakukan rotasi di sini. Ya, Ragun Runner, Akurkan TCR Play. Tak ada top star, dan terus adalah pemain akar baik. Terus, kita ingin marah pun nama berada. Saat lagi, wasif. Terus, kita ingin marah pun nama berada. Yang cetak gol pertama buat Indonesia ke dalam dunia ini. Gol ketiga, Hansamu buat Tim Nasional Indonesia Pembaru. Iya, seorang back tapi punya naluri, membunuh. Dan ini adalah salah satu bukti bagaimana Hansamu memang panas. Menjadi satu kolom buat Indonesia. Gol ketiga, Hansamu yang akan terangkap buat Tim Nasional. Dua golnya dicetakkan di piang air. Tentangan bebas yang sangat baik tadi. Terhapir menyebut golong. Ini adalah salah satu bukti anak karim gagal mengadispasi bola. Saya pikir ini wajar kalau kemudian setiap yang dapat menjadi anak emas di bau tunas Aswan Nismia. Pantulan yang tidak diduga sama sekali. Paso, masih Paso, kebelakang Paso, Arjanto, kepada Fedri maksudnya gagal tadi Arjanto. Dan bagi saya wakil api di Putra Tram New Club panjang pada berakhirnya panok pertama. Dan skor 2-0 buat Indonesia. Paso, Paso Yefis lakukan sudah. Paso, Paso Yefis lakukan sudah. Pertamaian number 60, Pak Rudin Aryanko. Dua gol sudah diciptakan Pak Rudin Internasional Indonesia, Bung Maruf. Setelah satu golnya dicetakkan saat melawan paylan Bung Maruf. Karena Abu Bakar namun jauh sekali Abu Bakar Hanif Nekahu Usah sebuah pelanggaran Abu Bakar Sadir Ramdhani Suting Sadir Ramdhani Sebuah sutu langsung Kutu yang sangat cantik dari Sadir Ramdhani Kaki kiri yang diberusaha melakukan tendangan Yang sangat keras secara gawang Sebuah sutu kaki kiri yang menjadi Kekuatan dari Sadir Ramdhani Hancur Sadir menjual gawang kami anak Menyari namun gagal Pertamanya tadi Sadir Ramdhani Kita hancurkan kepada Ilhamudin Arpain Ilhamudin Arpain Berhasil Berada di bawah Ilhamudin Arpain Sadir Ramdhani lebih tergeser ke kiri Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat Bagus yang diberikan oleh Sadir Dia memberikan umpan berada di belakang pemain Belakang dari Buri Darussalam Dan disitulah Di tempatan Ilham diharapkan Berlari dan dia sedikit Menginimkan umpan sebenarnya Dan berharap ada Egi disana yang menyambut bola Dan memang bola belum go Tidak terlalu tegang resmi ya Benar-benar bertandingan Jika pemain Indonesia di kota final Ilhamudin Karang-kota final silahkan mudi Arpain Oh 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 Jadi Yabe Seroni Sangat mudah gol tersebut Dan sangat nampak Sangat tidak kegol Sadir Dua kali pantulan Tidak ada pengawalan yang berarti Buat Yabe Seroni Sehingga Sangat mudah tadi Penggawa Bali United Untuk mencocor bola Pegawang yang kosong Dari penjaga gawang Hami Anak nyaring Sangat mudah Yabe Untuk menambah skor Menjadi 4-0 Dan pemirsa dengan skor Ini